hai oke Assalamualaikum guys selamat datang di channel Ipan Jalimantan nah hari ini pagi ini ya Pak Ipan mau Sanmori Sanmori Solo sendiri tidak ada teman seperti biasa kananya berikan akan pergi ke bukit nih guys pagi ini ke satu bukit yang ada di robat pokoknya kalian dikitin aja kalau kalian penasaran nih merasakan berarti dari rendah gizi hari ini untuk naik gimana rasanya anjakannya atau pada saat turunan pada saat turunan nanti oke oke yang baru pertama kali ini sedangkan ada bayinya kita ketemu channel dulu deh jangan ada terbosong lagi ya Pak kalian menyalahkan ini juga janteng agak bengkak lebih semangat aktif video hampir setelah itu oke oke yuk kita jalurnya kita nanti ketemunya di di luar-luar di bukit wabat ya jika tidak menggomongnya tidak fokus oke oke hai 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 Fat hai 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 oh ya guys kalau kalian ada di atas itu adanya kita sudah dekati air 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 kubat ada di jalan-jalan jalan-jalan sama ya guys kita harus di sepi kita harus di hati kalau kita lurus aja itu bengkayang Hai tempat yang beribad kemarin yang tepuk Terima kasih. 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 ada di sini kalian lihat kebujuan lu semua Oh ini kebujuan makam lemat lemat saya ini kita stop dulu itu guys kalian perhatikan guys jalan mau naik di bukit yuk ini kalau hujan kita mesti hati-hati kita harus safety kita santai, kita pelan karena otomatis ini jalannya pas bicin bicin ya pada saat turun itu mesti hati-hati kalau untuk naik juga kita santai tempat pelan ini bismillahirrohim berdanah doakan bangitpan biar sampai ke atas oke, let's go bismillahirrohim di atas guys di atas guys terima kasih tempat pelan ada disini ada makam kainis ya guys ya kita kita bangitpan ini pakai gigi satu kenakan gigi dua biar bismillah tidak mengauh kita belakang diri kita harus kita harus pelan-pelan guys kita harus safety guys kita harus pelan-pelan guys kita harus fokus maaf kalau goyang-goyang ya kita harus fokus fokus kita sampai kita harus sampai guys kalau kalian pakai motor tua hati-hati disini guys siap lagi hujan guys mau pelan-pelan guys bismillahirrohim penuh bisa menanjak bukit pakai motor ini enak ya tenaganya ngisi tenaganya kita 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 pencet koplik ya guys kita gas kita gas ini guys sudah sampai guys mohon maaf bang pan ngomongin ini belok nanti kita cerita disini ya guys kita ngomong 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 di satu guys ngomong di satu guys enak guys oke sudah sampai guys ini guys disana pagi pagi kita coba jalan ke depan jalan ke depan nih guys kita jalan ke depan disini dia kita lihat pemandangan dari atas bukit guys kita lihat pemandangan dari atas bukit ya lihat guys ini dia guys indah banget guys kita indah banget guys kita melihat guys kita melihat nah kalian bisa lihat ini motosnya bang standar kita melihat cek rantai dulu guys mermat nih motor bang pan kotor guys sampai cuci alhamdulillah guys bismillah rwohim kita sampai di di atas ya ini sebenarnya belum atas ada lagi ke atas disini banyak terdapat lesian gini ini cafe tempat anak muda nyantai ada outlet minuman itu di atas juga ada ini minuman segala macam oke perempuan nangu helm dulu nah kita lihat kesana guys itu pemandangan kota singkawang kalau dari di atas bukit sini ya kita perhatikan kita jalan semoga kalian nampak ya guys tuh dan saksikan nah tuh guys ini enak guys kalau untuk kita sore sore nikmati sunset kita sambil selfie-selfie bawa foto ya karena disini pemandangannya dapat sekali pilnya dapat sekali tuh bisa kalian lihat tuh semoga kalian nampak ya guys ya tuh tuh nampak lihat dulu guys wah wah aneh guys tuh bisa kena saksikan guys bang di atas indah ya guys menurut bang panik indah banget kemarin bang di sini tahun baru luar biasa enak enaknya apa kita sama kengjauan menutup tahun di sini ramai guys ramai penuh di sini orang nonton petasannya daripada kita di jalan kita macet-macetan lebih baik kita nyantai-santai di sini enak nah ini dia bukit roban penampakan dari bukit roban mungkin kalian tidak pernah lihat di vlog bang pan sebelumnya bang naik bukit pakai motor ini perdana bang sanmuri solo perdana menggunakan honda gta untuk naik bukit ya itu naik bukit yang ada di Kalimantan Barat Kalimantan Singkawang itu pengifat gimana apa ada cukup tapi kalau pengifat penasaran kita coba lihat guys kalian lihat guys itu di bawah ini itu di bawah itu motor bang pan nampak tak motor bang pan di atas motor bang pan di atas kita ke atas lagi oke oke guys ini bang pan pas di depan motor bang pan pan gta nah caranya bang pan membahas nih membahas motor ini setelah servis berdana gimana sih sensasinya dari motor ini setelah di servis apakah makin enak apakah ada yang kurang nanti bang pan bahas ya di video berikutnya ya apa-apa aja yang harus kita perhatikan gitu kan nah tuh gearnya tuh rantai juga kita harus perhatikan ya maaf ini kotor bantuan masyarakat mungkin nanti bantuan memici motor ini ini rantai juga kalian perhatikan dia jangan sampai kendor ya nah ini salah satu perawatan motor gigi ya manual tuh yang harus kita perhatikan tuh rantai bannya kan bannya yaudah bannya masih lama ya tuh bannya tebal ini ini yang bang ipan suka motor ini guys ini nih jarang mereka ketemukan jalan gitu jadi bang ipan tuh merasakan beda sendiri gitu lah walaupun kelihatannya motor ini aneh di mata-mata orang dua sana ya katanya bermacam-macam lah ada yang bilang motor ini produk gagal ada yang bilang motor ini gak laku ada yang bilang motor ini aneh macam-macam ya kalau di apa sosial media ini tentang motor ini kalau bang ipan di bang ipan kutip dari bang ipan kutip dari google youtube ada yang bilang kayak gitu ada juga ada juga yang mengatakan motor ini keren ya tangguh awet bandel ya ya tapi bang ipan bang ipan bang ipan tempiaskan tuh kalau ucapan-ucapan seperti itu bang ipan mengambil motor bukan bukan mendengar dari ucapan-ucapan orang gini-gini-gini yang bang ipan pertama ikutkan adalah kata hati kalau bang ipan udah mandang kata hati pertama udah klik cinta itu yang bang ipan pilih bang ipan gak peduli omongan orang kiri-kanan begitu juga bang ipan kalau bang ipan memilih pasangan hidup wah jadi bahas pasangan hidup nih guys nah gitu juga harus ada klik ya chemistry selanjutnya ada chemistry itu juga kita memilih motor kita sampingin dulu itu ucapan miring netizen-netizen itu ya yang penting kita ada jatuh cinta awalnya bang ipan agak gimana ya agak kurang suka ya sama batuknya tapi lama-lama bang ipan perhatikan wah lama memperhatikan ini cakep juga gitu kan guys ini smooth smooth ya smooth smooth ya guys jadi kalau bang ipan maaf ya ini jadi kalau bang ipan perhatikan ini motor ini motor ini benar-benar enak dipandang segar segar dipandang motor ini benar-benar nyaman gitu ini kita bawa posisi riding itu enak enaknya itu dapat cuman kalau pas lagi ada lubang-lubang besar ada posisi tinggi nah itu yang buat pinggang agak berasa lah ya tapi ada caranya untuk kita ngekalkin agar enggak terlalu berasa benar ya guys ada caranya nah kita dendukin aja badan kita seperti orang balap itu kan dendukin aja dan enggak terasa dia getarannya nah ini salah satu menyebab motor ini kurang di jalanan juga ini karena dia tidak terdapat bagasi gak ada bagasi ini sekali karena di bagasi itu dia tempat untuk ruang udara nah dapet Bang Ipan buka kalian sudah tahu pasti sudah tahu pernah Bang Ipan buat videonya itu itu mungkin salah satu orang kurang suka ya enggak ada bagasinya tapi itu enggak masalah bagi Bang Ipan yang penting Bang Ipan jatuh cinta dengan motor ini motor ini ini makin lama kalau diperhatikan itu makin cakep itu guys maupun dari belakang dari samping itu tuh bener-bener gagah itu maco itu ya guys ya tuh nampak enggak kalau dari bukit eh dari bawah tuh oh itu nampak tuh guys tuh oke terima kasih yang menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam susah setiap kita semua oke yo yo selamat menikmati